Nenek, boleh aku bantu bawakan? Oh iya, kamu baik sekali Sepertinya ada yang sedang membicarakan Nenek Masih sangat percaya dengan tahayu loh Memangnya masih ada yang seperti itu? Itu adalah nenek dari papaku Nenek dari papanya Suneo berarti? Itu namanya Nenek Buyut Dan hari ini nenek Buyutku datang dari kampung Nenek? Doraemon Terima kasih ya, Tuan Raku yang bulat, biru, ramah, penolong dan pemilik hati seperti Sang Buddha Kamu dipanggil Tuan Raku Aku bukan Raku Sudah, sudah Oh iya, Nenek, aku mau tanya Untuk anak yang suka bohong, nasibnya bagaimana? Dia akan masuk neraka, lalu lidahnya akan ditarik keluar oleh Dewa Enma Dewa, ampunilah kami Tuh, enekku memang lucu kan? Neraka itu sebenarnya tidak ada kan? Aku rasa anak-anak TK zaman sekarang saja juga sudah tahu Itu kan bohong Ditarik Dewa Enma Emangnya itu lucu Orang zaman dulu mengarang cerita seperti itu untuk mendidik anak-anaknya Tapi Dewa Enma dan neraka itu tidak ada kan? Benar kalau dalam dunia ilmiah Tapi meskipun ilmu pengetahuan sudah maju Ketika perasaan kosong, tahayul bisa masuk akal Ternyata ini masalah yang rumit ya? Tapi yang lebih penting Mengejik orang tua tidak bisa dimaafkan Mau keluarkan apa? Permain disiplin Nenek Tidak ada apa? Apa nenek mau makan permen? Terima kasih ya Aku paling suka yang manis-manis Ini Itu permen apa sih? Ini dipakai untuk mengajari anak kecil supaya disiplin Disiplin? Lalu efeknya apa? Biasa aja nanti Oh? Kalian ada disini? Kami tidak mencari kamu Tapi mau bertemu dengan nenek Itu betul Nah, kamu harus hati-hati dong Obita Barang-barang di rumahku ini semuanya barang mahal tau Iya kan mama? Iya Memang benar sekali Iya Orang-orang biasa seperti kalian sih pasti gak ngerti Karena orang biasa memang gak punya barang mahal Suneo Memamerkan kekayaan atau terlalu menyembongkan diri itu tidak baik Ada pepatah, kepala bisa terpukul palu Kepala bisa terpukul palu? Nah, kemulai lagi deh Kata-kata seperti itu memang sudah ada dari zaman dulu Hah, ayo sekarang coba kita buktikan Lihat-lihat deh Ini adalah interior khas Pancis Tanda tangan orang terkenal Rumah besar Dan makanan mewah Hah, aku memang anak yang sangat beruntuk Kalian semua gak se-level sama aku Ini asas permen tadi Benar Enaknya Aku mau tambah Aku juga Segini cukup tidak? Cukup, maaf merepotkan Salat ini lezat sekali ya Kenapa, Suneo? Kok diam saja? Ayo, jangan malu-malu Memang siapa yang malu-malu? Nah, ini pencuci mulutnya Wah, semangka Gua yang jarang Kalau musim sekarang, semangka kan harganya mahal Selamat makan Emang Makannya hati-hati Kalau bijinya termakan, nanti bisa tumbuh dalam perut Lalu keluar lewat mulut Buahnya bisa tumbuh di perut Mana mungkin bisa begitu Gawat, aku sudah menelan banyak Aku juga Tunggu-tunggu Ayo cepat tarik Wah, daun tehnya berdiri Itu adalah pertanda baik Berarti ada hal baik yang akan terjadi Untung saja Ini benar-benar gak masuk akal Aku gak percaya kalau tahayul itu benar-benar ada Melalakan Tidur saja deh Bangun tidur, semoga nanti normal Suneo, kalau abis makan langsung tidur, nanti jadi sapi loh Hah? Mana ada manusia bisa jadi sapi Tapi aku pernah dengar, kalau bukan jadi sapi, jadi bapi Tapi aku gak peduli Wah, dia benar-benar jadi sapi Suneo, sayang Loh, kok ada sapi di sini? Ada sapi, ada sapi Aduh, mama ini bicara apa sih? Ini cepat lihat Wah, gak mungkin Semenjak Nenek datang, makin sering terjadi hal-hal aneh Apa gak sebaiknya Nenek segera pulang ke aku? Lagi pulang, sebenarnya aku juga sibuk karena mau pergi ke Perancis Sibuk mau ke Perancis Aku perginya sama mama, ya kan? Mama Eh, iya Suneo, benar Nenek Kenang saja, jangan panik Karena berbohong, mereka berdua jatuh ke neraka Neraka? Jadi tidak mereka akan benar-benar ditarik oleh Dewa Enmark? Gawat, kita harus menolong mereka Bagaimana caranya? Nenek, bagaimana caranya supaya orang yang berbohong itu bisa diampuni? Sebenarnya mudah, cukup minta maaf saja pada Dewa Kita harus beritahukan itu pada Suneo dan mamanya Tapi bagaimana caranya kita ke neraka? Itu gampang Kita berbohong saja Ah, benar juga Oke, siap ya Doraemon seekor rakun Kepita anak yang jenius Aduh, aduh, aduh Kita sudah di neraka Coba lihat, gampang Ah, ini dia baru Kita harus terolong mereka Iya Sudah saja, Arya Ayo kita bawa mereka Lagi-lagi Eh, kenapa kita lari? Bukannya lebih cepat kalau kita ditangkap juga Kamu benar juga Tentu 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 Hah, kita selamat Bagaimana kalau kita minum teh dulu Supaya tidak panik Tapi ini bukan waktunya untuk santai Iya, teh itu Kamu pernah dengar ya nenek bilang kan Kalau daunnya berdiri Akan terjadi hal baik Iya, benar Ayo kita buat supaya itu terjadi Tidak ada Coba ini 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 Aku tidak kuat minum lagi Apa boleh buat deh Gantian sini Baiklah Tidak ada Ini Cukup Itu mereka Gawat Kita ketahuan Bagaimana ini Habislah kita Masih ada satu gelas lagi Hah, jauhnya berdiri Benar Strik Aduh Keberuntungan Iya Tolong aku Ayo cepat Siapa dari kalian yang berbohong Bukan aku Tidak ada satu gelas lagi Tidak ada satu gelas lagi Doraemon Maafkan aku sudah mengatai kamu rakun Aku juga minta maaf Karena bohong bilang kamu jenius Itu memuji atau bohong sih Sudahlah Jangan dipikirkan Kira-kira keadaan Sunio bagaimana ya Jangan khawatir Efek permen itu juga sebentar lagi akan habis Yang penting Sunio tidak mengolok-olok neneknya lagi Kenapa dia jadi puan sekali Sepertinya dulu Nobita Mau nonton TV-nya sampai kapan Daripada nonton terus Lebih baik kamu belajar Iya nanti Yah, apa boleh buat Nah, ini dia Mengganggu orang nonton TV Bisa didatangi tikus loh Tidik tik 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 Hmm, kalau begini Doraemon tidak akan cerewet lagi Mana ada tayu seperti itu Anak yang lebih kaya dari Sunio Hah, apa rahasianya sampai keluarga buksa kaya raya Aku yakin Masing-masing dari kalian pasti pernah bertanya-tanya soal itu kan Ya, banyak juga orang yang bilang Memang sudah nasibku terlahir untuk jadi orang kaya Sekarang kalian semua sudah paham kan Tidak ada yang tanya soal itu kok Setiap hari selalu hidup-hidup saja yang dibanggakan Ya, apa boleh buat Karena aku memang ada orang kaya Hari ini kalian kedatangan tamu baru Bapak akan perkenalkan Ayo, masuk mula Namaku Billy Mani Salam kenal untuk semuanya Oh, jadi kamu ikut bindah ke Jepang karena pekerjaan ayahmu ya Ngomong Ngomong Bill Pernamain pesawat radio kontrol model terbaru belum? Crek-crek Wah Keren sekali Karena aku anak orang kaya Jadi aku punya apa saja Bill juga pasti gak punya kan? Iya, aku tidak punya Tapi di rumahku Ini asli Wah Hebat Ternyata Bill juga anak orang kaya Ah, tidak Tapi keluarga aku punya kapal pesiar pribadi Kalau Bill Keluarga aku tidak punya kapal pesiar pribadi Tapi kalau kapal selam kami punya Kapal selam? Eh, kalau keluarga aku punya kolam di kerjaan mewah Di rumah, Bill Di rumahku kami cuma punya pantai pribadi Keluarga aku punya film pribadi Dengan tetapi 3x3 meter Kalau keluarga Bill Keluarga aku punya beberapa kastil Satu di Jerman Satu di Swiss Satu lagi di India Hebat Tidak kok Semua itu punya ayah Jadi yang hebat bukan aku Kalau dibandingkan Bill